sebagai penggeraknya di sana. Kemudian kami menyebarkan bendera secara damai. Lalu pada tanggal 2 Juli, jadi bendera dikebarkan sekitar pukul 2 di atas tower. Pukul 2 pagi di atas tower air di Biak. Kemudian sekitar jam 6 pagi saya sudah mulai berorasi di tower mengundang orang-orang untuk bergabung tapi tidak ada. Mereka masih takut-takut, ada yang masih malu-malu. Kemudian sekitar jam 7-8 sudah semakin rame. Dan waktu itu sudah ada mobil polisi yang parkir, mobil sabara, mobil patroli, dan terkotrek juga, mobil tetakijang. patroli. Kemudian ada beberapa polisi di situ. Tetapi yang saya sendiri berpikir aneh, mereka tahu bahwa itu menurut mereka dilarang. Seharusnya saat itu belum ada masa, saya harus ditangkap diamankan. Tapi aneh, dibiarkan saja. Dan tidak ada masa pendukung. Waktu itu hanya saya segeri ya beberapa orang dari luar masih menonton dan belum bergabung, belum merapat. Masih ragu-ragu. Setelah saya berorasi-orasi, kemudian mulai datanglah ibu-ibu bergabung, ibu Tineke dan teman-teman yang lain. Kemudian juga grup musik daerah, musik tradisional. Lalu mereka mulai bermain gitar dan sebagainya. Lama-lama karena kegiatan di pasar mulai rame, orang yang mau belanja akhirnya ikut menonton dan bergabung. Kira-kira sekarang jam 10 atau jam 11 siang, datang Pak Bupati Biaq Amandus Manstembra. Lalu dia memberikan orasi untuk membubarkan itu dan membubarkan kegiatan dan waktu itu sudah mulai banyak pendukung. Jadi tadinya saya seorang diri di bawah toer, lalu lama-lama sudah mulai banyak pendukung. Lalu Pak Amandus menyuruh untuk bubar kegiatan, kemudian menginstruksikan untuk para PNS di bawah jajaran beliau supaya bubar dari situ dan kembali ke aktivitas seperti biasa. Setelah itu saya mengambil alih podium dan saya, ya tidak ada, ini bari waktu itu langsung di atas pelatar lapangan rumput di situ. Lalu saya ambil alih, saya yang berorasi lagi dan saya katakan, saya juga perintahkan untuk pegawai negeri maupun siapapun yang mendukung Papua Merdeka tidak pergi, tetap tinggal di tempat dan kita lanjutkan. Ini aksi damai dan tidak bersenjata. Jadi saya mengadakan kegiatan ini dengan damai karena saya berpikir di Erasuharto menjadi OPM itu harus bersenjata dan saling bunuh-membunuh hutan. Tetapi dengan adanya reformasi berarti terbuka ruangan untuk orang Papua juga boleh berbicara dengan damai dan tinggal dalam kota tidak perlu ngumpet atau lari sembunyi di hutan-hutan dan tidak perlu bersenjata dengan damai kita sampaikan aspirasi. Saya berpikir begitu. Sehingga itulah saya mulai. Jadi dalam orasi saya, saya katakan ya perjuangan Papua Merdeka sekarang kita akan mengadakan reformasi, revolusi dalam perjuangan Papua Merdeka yang tadinya dengan kekuatan bersejadah di hutan-hutan dan saling bunuh-membunuh sekarang mulai dari 98 ini kita berjuang dengan damai dalam kota dan tidak perlu lari ke hutan untuk bersembunyi. Karena yang kita perjuangkan adalah hak dasar kita di atas tanah kita. Jadi itu bukan hal yang terlarang. Jadi boleh berbicara dengan damai. Dan lihatlah ini hari ini bendera berkibar dengan damai ya buktinya tidak ada serangan secara kerasan untuk membubarkan ini karena kita tidak bersenjata. Ya itu yang saya sampaikan kepada masyarakat. Cuma tadi yang menjadi keheranan saya itu saya merasa aneh sebab saya waktu itu saya orang diri kalau memang bisa tahu tidak boleh kenapa tidak ditangkap segera belum ada pengikut. Kemudian saya juga sempat berbicara ke polisi saya minta izin kalau boleh saya naik di atas mobil patroli polisi di bagian bak di belakang untuk berorasi karena tidak ada poni waktu itu. Tapi polisinya bilang jangan bapak tidak boleh. Saya punya megaponnya juga dia tidak mau. Bapak saya tidak mau. Oke kemudian kami bertahan sampai sekitar pukul tiga lalu kedua mulai datanglah pasukan huru hara PHH untuk membubarkan kami. Mereka membentuk letter L lalu menyerbu. Nah untuk menghindari kerusuhan saya katakan kepada pendukung demo bahwa di tengah-tengah kami pasti ada provokator yang ada penyusupan. Oleh sebab itu untuk mencegah provokator melontarkan batu ke arah polisi kami mengambil sikap duduk semua. Duduk sehingga kalau ada provokator di tengah-tengah kami yang mengambil batu dan melempar polisi akan kelihatan karena tangannya terangkat ke atas. Kalau kita berdiri tentu sulit untuk kelihatan. Tapi kalau duduk kelihatan. Jadi bisa kelihatan. Akhirnya meskipun di tengah-tengah kami ada provokator mereka tidak berani untuk melempar polisi. Lalu pasukan Buruhara datang dan menyerang. Kebetulan ada seorang bapak pendeta Pantai Kosta Pak Wabiser beliau sudah umur 60-an atau 62 tahun saya kalau tidak salah beliau tidak mampu berjongkok sehingga beliau berdiri di depan dan beliau lah yang pertama kali kena pukul oleh polisi. Sehingga karena beliau dipukul marahlah para penonton di belakang pasukan polisi. karena banyak masyarakat menonton aksi kami jadi justru masyarakat lah yang melempar polisi. Jadi polisi juga kebingungan karena maju ke depan pakai tameng dari kami tidak ada lemparan malah dari penonton di barisan belakang polisi lah yang menimpuk dengan batu. Sehingga bubar lah polisi yang membentuk barisan anti-huruhara itu. Kemudian kami bertahan sampai lalu datanglah ketua DPR Pak ketua DPR-nya orang Bali ini Ayub Sumerta Ayub Sumerta terima kasih Ibu Tim betul terima kasih Ibu Tim Ayub Sumerta Ayub Sumerta mengajak untuk kalau bisa aspirasi disampaikan ke DPR jadi saya diajak ke DPR saya bilang maaf Pak itu skenario atau modelnya ini sudah kuno ini zamannya Belanda membujuk di Ponegoro supaya dipisahkan dari pengikutnya lalu dilucuti dan ditangkap belum tidak kita berbicara untuk rakyat kita gelar pertemuan dengan rakyat disini kalau pejabat mau datang bersama kami kita rapat di depan di bawah tower jadi rakyat mendengar apapun hasil keputusan rakyat juga mendengar itu berarti adil jujur kepada rakyat kita tidak membongi rakyat kemudian ini tidak di respon datanglah Pak Kasrem Kasrem Biak let call Armentoni beliau membujuk saya terus memberi nomor dari Yoris Rawiai untuk telepon saya bilang siapa Yoris Yoris bukan atasan saya saya disini menjadi pemimpin dari pergerakan ini saya tidak punya atasan dan ya kami nih spontanitas masyarakat punya aspirasi ini spontanitas sehingga tidak perlu kami melapor-lapor kepada siapapun jadi kalau berurusan ya langsung dengan kami kemudian kami bertahan pada tanggal 2 3 4 mulai tanggal 3 datang informasi bahwa kami akan dilibas lalu lalu pada menjelang jam 2 siang lalu sampai jam 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 4 sore mendarat pesawat-pesawat Hercules mengangkut pasukan yaitu pasukan Hasanuddin dari Kodam Hasanuddin Makassar juga Kodam Patimura Ambon juga Brimob dari Ambon kemudian di arah Pelabuhan ada 2 kapal saya tidak tahu itu korvet atau apa jenis apa tapi kapal angkatan laut yang dibeli waktu itu dari Jerman peninggalan dari Jerman Timur itu sudah berlabuh di pelabuhan kapal biak kemudian pelabuhan laut kemudian laporan dari nelayan kepada saya mereka ada 2 kapal sabi daerah kapal pada idoh 2 kapal ini saya melihat di foto-foto peristiwa biak berdarah ada lihat nomor lambungnya pun ada saya penuh fotonya cuma saya lupa menanyakan itu jenis kapal apa kemudian itu di tanggal 3 4 tanggal 5 ya tanggal 4 datang Pak Armentori juga Pak Ketua DPR membujuk saya lagi tapi saya bilang saya tidak akan merubah posisi saya tidak akan kemana-mana kalau mau berunding di abad pemerintah membrunding kami boleh di bawah tower kemudian sekitar tanggal kalau saya tidak salah hari Jumat atau hari Sabtu itu masyarakat dari biak barat digerakkan oleh koramil koramil di biak barat disuruh harus membawa tombak dan panah dan berbagai macam senjata pisau lalu mereka berangkat dari biak diberangkatkan dengan trek untuk menyerbu kami jadi ini diadu antara masyarakat dan masyarakat masyarakat biak barat datang sampai di kota lalu mereka dibelokkan di halaman R dikasih gelang terus di briefing oh iya mereka dikasih tanda pengenal di tangannya dikasih pita pita atau gelang begitu sebagai tanda pengenal bahwa itu mereka satu grup mereka disiapkan untuk menyerang kami di bawah tower tapi rupanya masyarakat di barat juga berpikir wah setelah mereka tahu karena mereka di kampung tidak tahu tapi setelah datang mereka tahu peristua yang sebenarnya mereka tidak mau akhirnya gagal rencana mau adu domba antara masyarakat masyarakat kemudian akhirnya malah masyarakat itu ada satu-satu yang bergabung dengan kami di bawah tower dan mereka yang memberi cerita memberitahukan kepada saya dan membagi informasi kepada teman-teman kemudian kami bertahan sampai hari minggu hari minggu datanglah 10 pendeta 10 pendeta mereka membujuk saya untuk menyerah dan mereka memberikan jaminan bahwa mereka menjamin saya akan selamat mereka menjamin nyawa saya saya bilang minta maaf pendeta bapak-bapak pendeta bukan saya saja yang harus dijamin saya minta jaminan terhadap masyarakat saya masyarakat yang dari kampung-kampung terpencil sebab sudah menjadi tradisi di Papua kalau OPM sudah menyerah nanti para pimpinannya di ada yang dimasukkan penjara atau buang ke Jawa atau kemana nanti diam-diam hari per hari para pengikut satu-satu mulai dibunuh entah diculik hilangkan waktu pergi ke kebun tahu-tahu kedapatan mati di kebun ada yang diserempet dengan mobil di jalan begitu kadang-kadang hilang tanpa jejak kita keluarganya cari sampai sekarang tidak ketemu itu sudah sejak tahun 63 kami alami yang begitu-begitu jadi itu saya ingat betul jadi saya bilang saya minta jaminan kepada seluruh rakyat Papua yang ada di sini akhirnya para pendeta tidak berani menjamin akhirnya mereka pergi lalu saya minta mereka mendoakan kami dan mereka pergi dan saya juga dalam orasi memberitahu masyarakat bahwa hari Senin kami akan dibantai saya minta supaya yang sebagai nonton atau figuran yang ingin menyaksikan pulang pulang dan berdoa untuk kami yang sudah siap mati sebagai pahlawan mari bergabung dengan kami di Batawer apapun risikonya lalu sekitar tengah malam kami berdoa dan kami gladi risik bagaimana mempertahankan bendera saya katakan bahwa mempertahankan bendera tidak harus dengan bersenjata dengan memasang tubuh kita memagari tower itu pun satu cara dan kalau kami ditembaki kami ambil sikap berbaring menenggadah terlentang berbaring terlentang mengelilingi tower jadi apapun bendera diturunkan silah diturunkan tapi dengan cara yang menurunkan itu menginjak atau berjalan di atas tubuh kami ini pun sebuah lawanan jadi kami tidak menyerah dan itu yang kami lakukan pada saat terakhir kami sempat berhitung ada sekitar 75 atau 80 yang masih ada itu pada tengah malam sudah jam 12 ke atas kemudian kami bertahan sampai sekitar jam setengah 4 pagi lalu teman-teman Satgas yang berjaga kami buat ring-ring ring 1 ring 2 ring 3 sampai ring 4 jadi di ring 4 sudah membunyikan bel berupa tiang listrik yang dipukul pakai batu dipukul pakai batu sehingga berdenting dan kami dengar oh dan mulai dilanjutkan oleh ring-ring berikut jadi kami sudah tahu bahwa kami diserang kemudian mulai terdengarlah bunyi tembakan jadi sementara mereka ya menit lagi ya Pak untuk isi kemantik diskusinya terima kasih oke mereka menembak ke atas jadi sementara menembak ke atas sebagian pasukan lain melakukan penyisiran jadi dalam radius 1 km dalam 1 km sekeliling tower itu itu terjadi pembersihan terhadap rumah-rumah penduduk semua orang-orang disuruh keluar dan berbaris menuju ke pelabuhan laut dan setelah mereka sampai ke pompa bensin mau menuju ke pelabuhan laut mereka disuruh lepas baju dan merayap merayap jadi dengan badan telanjang merayap sampai di pelabuhan kapal lalu yang laki-laki kalau ada yang kehausan pokoknya siapapun yang haus suruh minum air kubangan yang ada di dermaga di jalan-jalan di dermaga atau dimanapun di halaman pelabuhan kemudian yang laki-laki disuruh berdiri dengan jinjit ujung kaki dan kepala tapi punggungnya jadi membentuk segitiga begitu dahinya di tanah terus berdiri dengan ujung kaki dan pinggangnya atau ya pinggulnya menuju ke atas seperti yang pernah mereka lakukan di puncak jahe yang kita lihat di video di youtube seperti begitu jadi berdiri dengan kepala itu dilakukan pincang terhadap mereka di pelabuhan kemudian sebagian penduduk sudah disuruh naik ke atas dua kapal kapal angkatan laut sehingga penuh jadi saya mendengar cerita dari satu teman yang sempat kami sama-sama dalam penjara dikatakan bahwa mereka masih selamat karena kapal penuh jadi kapal diminta sandar untuk mengangkut lagi masyarakat yang masih di pelabuhan tapi dari kapal diberi pengumuman lewat toa bahwa kapal sudah penuh sehingga mereka yang terakhir terjaring itu masih selamat tapi yang dinaikkan di kapal kita tidak tahu tapi terakhir kami dapat banyak mati mutilasi dan terapung-apung di laut jadi itu yang terjadi kemudian setelah itu kami diserbu saya juga ditembak lalu di apa tendang di kepala saya sempat berhitung menghitung tendangan sampai 10 kali selagi ini sudah tidak sanggup menghitung lalu mereka di pelabuhan itu terik-terik datang dan mengangkut banyak jenazah yang bertaburan di halaman dermaga itu yang mungkin saya sampaikan kemudian pada satu yang berkuasa di Papua adalah Gubernur Fredi Numberi pada terjadi peristiwa itu Gubernur Yada Fredi Numberi Pangdam 17 jendrawasinya Amir Dandelan Tamal Irian Jaya adalah Laksamana Muda atau Laksamana Pertama Deki Wabiser kemudian Dandelan Al Biak adalah Letkol Yopi Ruhupati Kapolda Papua saya belum tahu belum dapat data kemudian Kasrem Biak adalah Letkol Armentoni Kapolres Biak Johnny Rory Wakapolres Biak adalah Arman Depari yang kemarin wakil BNN yang pemberantasan narkoba di Jakarta kemudian Kasdim Biak adalah Ali Bogra Bupati Biak Amandus Manserah dan Lanutnya saya tidak tahu kemudian yang menyerbu dari PNI Ade Hasanuddin dari Kodam Patimura Ambon Korem Biak Kodim Biak Polres Biak Brimo Biak Bani Awu Biak TNI Ahel Biak kemudian datang dari Komnas HAM yang menerol saya adalah Marbun Pak Marbun dari Komnas HAM Jakarta mungkin itu yang dapat saya tambahkan Jadi banyak orang yang mati Bagaimana? Korban kapal yang dibuang dari kapal Lawrence Mayor masih hidup Yang dibuang dari kapal Ada satu korban yang ya dibuang dari kapal yaitu Lawrence Mayor masih hidup Ada juga seorang anak kecil yang Edu Rumbiak itu yang dilakukan oleh ELSAM Papua Kemudian saya mendapat informasi ada seorang ya ada seorang nona yang lompat dari kapal juga di daerah Sorong dan diselamatkan tapi saya belum ketemu itu sampai hari ini jadi menurut informasi yang dicerilkan oleh nona tersebut yang mereka gunakan di atas kapal diperkosa oleh tentara dan ya punya pasukan di atas kapal kemudian dari Edu Mayo Edu Rumbiak waktu saya ketemu dia dan saya tanya dia bilang dia bilang bapak saya lihat mereka yang perempuan semua telanjang diperkosa yang perempuan hamil dibelah baru bayi dikeluarkan yang perempuan setelah diperkosa lalu dua dadanya dipotong jadi dalam keadaan hidup-hidup dipotong kemudian laki-laki yang tertembak begitu tanya kamu luka dimana ditunjukkan lukanya bukan diobati ditangkap sangkur disitu dan disobek sekalian jadi laki-laki dimutilasi kemaluannya langsung dipotong hidup-hidup itu yang Edu lihat dan saksikan jadi dia cerita itu sambil gemetaran ada shock itu yang saya sempat dapat informasi saya kira itu yang sementara saya bisa sampai terima kasih terima kasih